Yang pertama, Rakornis ini diselenggarakan untuk mempersiapkan periode transisi. Nah transisi ini kita melihat bahwa tantangan kesehatan mulai tertangani dan seluruh program yang kemarin ditangani KPCPEN itu dikelola oleh KL masing-masing. Jadi dikembalikan program penanganan COVID ke Kementerian Kesehatan dan menjadi programnya di Kementerian Kesehatan termasuk penganggarannya di Kementerian Kesehatan. Demikian pula untuk perlindungan sosial itu masuk ke Kementerian Sosial termasuk PKH, Sembako, dan yang lain juga kembali. Kartu prakerja juga tetap berjalan namun kartu prakerja berubah sifatnya menjadi offline. Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi itu masuk di sektornya masing-masing. Nah oleh karena itu kita memasuki periode berikutnya yang kita sebut non-uncertainty. Jadi kita tahu uncertainty itu masih ada dan itu salah satunya ancaman stagflasi. Nah di antara ancaman stagflasi kita melihat beberapa negara termasuk Amerika Serikat terus menaikkan tingkat suku bunga. Oleh karena itu kita harus mengambil payung sebelum hujan, maka devisa hasil ekspor itu harus menjadi buffer ekonomi kita. Kemudian undang-undang P2SK menjadi buffer di sektor keuangan. Sehingga dengan demikian kita sudah punya seluruhnya lebih siap. Kemudian juga perpu cipta kerja itu juga menjadi buffer karena banyak pasca perpu cipta kerja ini kita harus menyelesaikan berbagai turunan PP yang kemarin dengan keputusan MK dilarang untuk memperbaiki PP. Dan kita melihat beberapa investasi terhambat karena PP-nya belum dibuat lagi ataupun perlu diperbaiki sesudah dua tahun perjalanan daripada undang-undang cipta kerja. Jadi itu beberapa hal yang akan dibahas di dalam rakornis agar tentunya tahun ini kita juga bisa menargetkan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan APBN itu juga tumbuh di kisaran 5 persen, menekan inflasi kembali di bawah 4 persen, yang kemarin sudah 5,5 persen. Dan tentu menjelang hari besar keagamaan kita harus mempersiapkan seluruh langkah-langkah. Demikian, terima kasih. DHE kita akan siapkan PP-nya dan usulan yang sedang dibahas 3 bulan. Program perpu cipta kerja di GPS? Perpu cipta kerja sedang akan dibacakan di Paripurna. Kita sedang menunggu proses pembacaan di Paripurna. Dan ini sudah kita komunikasikan dengan fraksi-fraksi. Sekarang kembali, dalam situasi seperti sekarang di mana negara yang menghadapi stakflasi, inflasi tinggi, kemudian pertumbuhan rendah bahkan negatif, seperti Amerika akan terus menaikkan tanda petik tingkat suku bunganya. Nah kalau tingkat suku bunganya terus naik, bahaya bagi kita itu capital flight. Nah untuk mencegah capital flight, kita harus punya dana yang cukup. Terutama untuk membiayai ekspor dan import. Kebutuhan ekspor dan import kan real. Pada saat kebutuhan ekspor-import itu disediakan dengan devisa hasil ekspor masuk, maka kita akan mempersiapkan ekosistem devisa ataupun ekosistem dolar di dalam negeri. Sehingga pengusaha kita tidak melulu bergantung kepada perbankan di Singapura. Nah kita mempersiapkan infrastruktur di dalam negeri. Sedang dipersiapkan semua di dalam PP, termasuk nanti BI akan mengeluarkan PBI, karena itu ada dalam amanat P2SK, kemudian Kementerian Keuangan yang akan tentunya menyiapkan insentifnya. Nanti insentif itu kita sedang bahas, apakah itu terkait dengan bunga, pendapatan bunga, baik itu rupiah maupun dolar terhadap devisa hasil ekspor yang ada di Indonesia. Dan kita perlu buat agar ini bersaing dengan Singapura. Sehingga tidak terbang lagi ke Singapura. Pak berarti pajak bunga di kompetitif sama Singapura nanti. Kompetitif dengan Singapura ya. Nanti kita lihat, ini masih pembahasan. Terima kasih, Pak.